DIPERSEMBAHKAN OLEH DIPERSEMBAHKAN OLEH Dan di Kota Semarang ini, di bulan Ramadan, selalu menjadi tradisi setiap sebelum Ramadan itu ada sebuah acara yang sudah dinantikan oleh masyarakat di Kota Semarang. Namanya adalah Dukderan. Wah, Dukderan ini menarik. Kita pastikan ngomong-ngomongkan Dukderan. Dan biasanya Dukderan ini ada semacam arak-arakan gitu ya, Mbak? Arak-arakan, karnafal. Nanti akan terakhir itu berhenti di Besit Agung, Mas Yofi. Wah, seperti apa Dukderan? Jangan menatap di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi kebudayaan penyambutan bulan suci Ramadan yang kental dengan syarat budaya masing-masing daerah. Salah satunya adalah Festival Dukderan di Semarang. Sudah sejak masa kolonial, festival ini selalu ada setiap tahunnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dukderan ini pula menjadi salah satu festival yang ditunggu-tunggu oleh turis lokal maupun mancanegara. Bahkan, festival Dukderan ini juga menjadi simbolik pemersatu keberagaman di kota Semarang. Prosesi Dukderan dimulai dengan adanya pasar Dukderan selama satu bulan sebelum acara puncak. Acara puncaknya adalah kirap budaya Dukderan yang berupa karnaval yang dimulai dari balai kota Semarang, lalu mengelilingi alun-alun kota Semarang. Karnaval tersebut juga diikuti pasukan merah putih, drum band, meriam, pasukan yang berpakaian adat, serta berbagai kesenian rakyat yang ada di kota Semarang. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah hadirnya warak ngendok dengan corak warna-warni yang meriah sebagai maskot dari Festival Dukderan Semarang setiap tahunnya. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Dan kami sekarang sudah sampai di pehujung dari Dukderan, tempatnya di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan kami bertemu dengan Bapak Kasturi yang sudah 10 tahun ini menjadi ketua panitia dari perayaan sebelum bulan Ramadan di Semarang ini. Pak, ini pemirsa kan ingin mengetahui ya, makna dibalik dari perayaan Dukderan ini seperti apa? Dukderan itu sebenarnya mengandung desapat yang sangat agung. Karena Dukderan ini merupakan warisan budaya di kota Semarang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1881. Jadi kalau kita perhitungkan sekarang, itu sudah 137 tahun. Luar biasa banget. Itu merupakan warisan budaya. Di situ sebenarnya dulu digagas oleh Kanjeng Bupati Raden Mas Tumunggung Aryo Purbanikrati. Beliau ingin menjelang puasa itu dirayakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara Dukderan. Di mana di dalam Dukderan itu ada dua kegiatan utama sebenarnya. Yang pertama adalah pasar malam. Yang Orang Semarang itu sebut menggenar. Itu dilaksanakan 10 hari sebelum puasa. Dengan harapan masyarakat bisa datang ke Dukderan membeli persiapan untuk bulan puasa. Tetapi juga mereka itu bersenang-senang menyambut puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Raden Mas Tumunggung Aryo Purbanikrati itu mengharapkan, ketika kita ini mau berkuasa, itu selugiannya semua umat Islam itu secara bersama-sama. Tidak berbeda hari. Maka disitulah dikatakan bahwa Kanjeng Bupati menginginkan, para ulama itu mengadakan sidang isbat. Jadi kalau sekarang ada sidang isbat di Jakarta. Yusuf ini seperti sidang isbat ya sebenarnya? Sismat tidak ada tahun 1881. Akhirnya para ulama mengadakan sidang isbat, kemudian disepakati, dan itu ditulis di dalam bentuk naskah yang disebut dengan suhuf. Sukhuf itu karena hasil musyawarah disebut dengan suhuf halakoh. Sukhuf halakoh itu oleh para ulama diserahkan kepada Kanjeng Bupati Aryo Purbanikrat untuk diumumkan kepada masyarakat. Ketika diumumkan, Kanjeng Bupati setelah mengumumkan, beliau memungkur beduk dengan bunyinya Duk, kemudian disertai dengan meriam DER. Duk, DER. Itu maka terjadi yang namanya proses Duk Deran. Duk Deran begitu. Jadi beduk sama meriam ya. Betul. Dan itu setiap tahun nggak pernah lewat. Setiap tahun nggak pernah dilewatkan dan ada perkembangan. Berkembang terus mungkin acaranya. Iya berkembang terus sampai yang terakhir ini. Kalau dulu itu Duk Deran hanya di sekitar masjid Agung, karena dulu kan pusat pemerintahan berada di alun-alun. Alun-alun ya? Di sebelah selatan itu ada yang namanya Kanjeng. Kanjeng itu tempat bupati. Nah sekarang karena kantor wali kotanya berada di Jalan-Jalan Pemuda, maka proses Duk Deran dikembangkan tidak hanya di Masjid Kauman dan alun-alun, tetapi juga kita bawa ke Balai Kota. Di mana Pak Wali Kota itu berperan sebagai Kanjeng Bupati Arya Purban. Oh jadi berperan kembali seperti ini. Iya makanya beliau diundang ke Masjid Kauman untuk menerima suku. Nah kedatangan Bapak Wali Kota yang berperan sebagai Kanjeng Bupati Arya Purban. Kanjeng Bupati Arya Purban itu tentu diarak dengan Manggolo Yudho, dengan Musbidah, dengan masyarakat berbagai majmuk lapisan. Karena disitu tidak hanya umat Islam. Sekolah-sekolah Nasrani juga ikut kegiatan Duk Deran ini. Makanya di dalam Duk Deran itu mengandung filsafat satu yang namanya Semarang adalah kota yang majmuk, yang masyarakat mesti harus dipahami. Yang kedua di dalam kemajukan itu harus kita laksanakan bersama-sama. Untuk membangun Baldatun, Tayibatun, Warabun. Karena di dalam konsep Islam itu adalah rahmatanil alamin. Memberikan rahmat kepada siapa saja. Itulah yang namanya prosesi Duk Deran. Maka hari ini kita menyaksikan Duk Deran. Tadi Pak Wali Kota diikuti dengan beberapa rombongan. Disitu yang paling menarik adalah adanya simbol warah. Warangendok. Wah, Warangendok ini menarik sekali ya. Apa nih Warangendok? Seperti apa Warangendok? Kita lanjutkan setelah jadah berkini. Tetap di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! 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 Di Singkawang pun ada tradisi menarik dalam menyambut bulan Ramadan. Seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Kota Toleran, begitulah predikat bagi kota Singkawang. Kota ini dikenal sebagai tempat persinggahan para pedagang dan penambang emas dari negeri Tiongkok pada masa lalu. Kota yang memiliki destinasi wisata pantai yang indah ini kini berubah menjadi kota multi etnis yang sangat menjunjung tinggi rasa toleransi. Seperti pada Ramadan tahun ini, masyarakat Singkawang bahu-membahu menyambut bulan suci dengan 10.000 lampion ketupat untuk Singkawang. Ketupat yang dibuat oleh masyarakat ini digantung di pusat kota Singkawang. Tepatnya di area masjid raya Singkawang dan di mes daerah Singkawang. Menyambut petang, gelap-gelip lampion ketupat mulai terlihat, menghiasi jalanan kota Singkawang. Warna lampion yang cerah dan warna-warni nampak indah dilihat. Menyambut Ramadan, kota ini menyelenggarakan Ramadan Fair yang diawali oleh peresmian dari wali kota Singkawang. Pembukaan Singkawang Ramadan Fair 1439 Hijriah tahun 2018 dengan tema Dengan semangat Ramadan 1439 Hijriah, mari kita tingkatkan ketakwaan menuju Sifat Fatona, Amanah, Ikhlas, dan Rahmat dalam mewujudkan Singkawang hebat. Tabuh rebana mengiringi rombongan meluju mes daerah Singkawang. Para warga juga saling berkumpul di area panggung untuk memeriahkan Ramadan Fair di kota Amoy ini. Acara dimulai dengan tarian pembukaan, yaitu tarian Melayu. Selain tarian, acara juga dimeriahkan oleh pembacaan Kitab Suci Al-Quran dan Sari Tilawah serta Hadrah. Hai orang-orang yang berimam, diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Semua pembahannya, yang kuah, yang kuah, yang kuah, yang kuah, Allah diwajibkan diwajibkan diwajibkan. Dalam rangkaiannya, Ramadan Fair juga menghadirkan pasar juadah dan bazar bernuansa islami untuk memeriahkan bulan suci Ramadan hingga hari kemenangan tiba. Jika Singkawang dikenal dengan festival cat gomehnya, kini Singkawang juga akan dikenal dengan festival 10.000 lampion ketupat setiap Ramadan-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan hot in strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket tanpa bekas. Hot in strong. Panasnya berani adu strong. Dari Sabang sampai Marokit berjajar pulau-pulau. Sanggung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Royal Perfume Collection by Soclean. Passionate, ambitious, strong. Pelembut pakaian dengan new innovation Royal Active Touch. Parfum elegan berkelas dan selembut sutra. Royal Perfume Collection by Soclean. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah. Bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap. Bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pro kontra peraturan KPU tentang ex-Napi korupsi dilarang mencalonkan sebagai caleg belum juga usai. Akankah KPU dan pemerintah mendapatkan titik temu? Kita mau menyajikan calon-calon yang tidak pernah bersentuhan dengan kasus-kasus tidak berdana polusi. Opsi, ex-koruptor nyala, hak versus etika politik. Besok, live, jam setengah delapan malam. Metro TV, referensi Indonesia memilih. Dipersembahkan oleh Nah, menanjutnya tadi ya Mbak Renita? Ya, warak endok itu apa? Kalau saya nebak nih Mas Yofi, endok itu telur. Betul nggak Pak? Betul. Tapi waraknya saya nggak tahu. Warak itu warak pun sih? Jadi begini, karena itu ikon kota Semarang. Dan hanya satu-satunya mungkin di Indonesia yang ada di Semarang. Warak itu dari kata waroah yang artinya bersih. Orang ketika mau menjelang Ramadan, melaksanakan kuasa, mestinya hatinya harus ditata. Hatinya harus bersih. Kalau orang hatinya bersih, pasti perbuatannya adalah positif. Perbuatannya positif berarti bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu dilambangkan yang namanya telur atau endok. Endok itu adalah sesuatu yang bergisi yang bermanfaat. Orang yang kuasanya baik, perilakunya baik, pasti dia akan menjadikan, mempunyai nilai kepada masyarakat untuk berbuat di masyarakat yang terbaik. Itulah warak. Warak. Luar biasa filosofinya ya. Itu kalau misalnya, sepertinya gambarnya itu kayak ada naganya juga. Apasah bukan, ya? Jadi begini. Kayak kambing apa? Iya. Penggambarannya. Selain filosofi tadi ya, yang pertama. Ini filosofi yang kedua. Warak itu sebenarnya kan hewan imajiner. Yang di situ kepalanya beda, lehernya beda, kemudian kakinya beda. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di Semarang itu adalah menggambarkan bahwa Semarang itu adalah masyarakatnya adalah majmukah. Agamanya beraneka raga, syukurnya beraneka raga. Tetapi semuanya di dalam membangun masyarakat itu harus menjunjung ke majmukah. Itulah dilambangkan oleh warak yang ada di Semarang. Menarik sekali kalau gambarnya unik binatangnya. Betul. Tadi kita udah ngeliat rame banget juga ya tadi ya. Makanya begini, karena itu menjadi satu kesempurnaan. Masyarakat itu kan taunya lambang-lambang. Kalau mereka diberikan lambang, mereka akan paham. Diberikan lambang warak, mereka supaya hatinya bagus, mereka bersatu. Tetapi juga di dalam duk daerat ini ada lambang yang lain. Apa ya? Itu yang namanya ganjeril. Ganjeril. Artinya apa? Yang ganjel-ganjel harus direlakan. Oh, ganjel real. Ganjel rela. Ganjel rela. Pak Sukasri, kalau ngeliat biasanya kan, jaman itu biasanya satu hari sebelum bulan Ramadhan. Tapi sekarang kok mungkin ini dua hari atau satu hari itu kenapa ada kasih jeda gitu? Jadi begini, memang yang namanya prosesi duk daerat di Semarang itu selalu berkembang. Dulu itu pasti dilaksanakan hamin satu atau satu hari. Kalau sekarang duk daerat besok wakil puasa. Hanya sekarang ini kan kita ini harus menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu melakukan sidang wisbat di Jakarta, maka di Semarang ini sekarang ya tidak boleh mendahului. Kita harus menanti pengumuman dari pemerintah. Oleh karena itu, duk daerat di Semarang ini sekarang adalah kita adalah Mangayu Bagyo. Mangayu Bagyo itu artinya menyambut bulan Ramadhan dengan cara yang baik, dengan cara yang kita masyarakat ini secara elegan. Pesertanya tadi sudah saya katakan, tidak hanya umat Islam. Yang ikut karnaval, yang ikut pekawi, yang ikut kegiatan itu tidak hanya umat Islam, tapi umat-umat yang lain ikut menyembuhi. Nah lalu acaranya sendiri tahun ini apa yang berbeda Pak? Yang beda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun ini, ini kan sekarang dilaksanakan di empat tempat. Kalau dulu hanya di sekitar kauman, sekarang dilaksanakan di tempat tempat. Yaitu di Balai Kota Semarang, Masjid Kauman itu sebagai puncaknya pembacaan Suruh Kolakoh, kemudian di Masjid Agung Jawa Tengah ini, kemudian yang ketiga adalah di Simpang Lima. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun itu pesertanya makin banyak. Kalau itu semuanya dilaksanakan di Balai Kota, tidak akan muat. Di Simpang Lima saja kemarin pesertanya sekitar 16 ribu. Ini soalnya melibatkan kecamatan dan juga keurahan semua yang ada di Semarang ini. Bahkan itu kalau saya izinkan, hampir orang itu semua sekolah-sekolah mau ikut. Tetapi saya bilang, tempatnya nggak mencukupi, mau nuntut di maafi, gantianlah, besok tahun depan Panjenen ikut. Dan tadi kalau dilihat ya di jalan-jalan ini, Mas Yofi ya, ini semuanya ada bawa keluarga, mereka sudah menanti, bawainya ya. Kenapa? Kalau dari konten acaranya, yang khas dari duk-duk-duk-duk ini apa nih? Selain, ya tadi katanya pukul beduk, lalu ada... Rebana ya kalau nggak salah ya? Yang jelas yang harus ada, kalau pukul beduk dan meriam itu pasti ada. Kemudian yang kedua, itu pembawa kembang manggar. Pembawa kembang manggar itu ada salah. Kembang manggar itu juga punya filosofi. Jadi manggar itu kan dari pohon kelapa. Orang itu semuanya butuh pada pohon kelapa. Kemudian ada yang namanya lambang warang endok tadi. Masing-masing kecamatan itu membawa warang endok. Yang kemarin yang disimpang lima, itu 16 ribu. Ada yang satu kecamatan itu pesertanya 1.600. Itu khusus warak semua. Jadi saya lihat itu sangat menarik. Ada yang membawa alat tradisional igrang. Tahu igrang ya? Igrang ya, tahu. Itu ada satu kecamatan dari Kecamatan Genuk. Itu membawa igrang semua. Masing-masing kita berikan kesempatan. Kalau peserta dari Gunung Pati itu pakai topeng kreus semua. Pakai topeng warak semua. Pakai topeng keras semua. Jadi ada yang jadi monyet-monyet. Ada yang pakai enggrang, macam-macam. Seru banget ya Pak ya. Ini kita senang sekali ya. Ramadhan tahun ini kita berkesempatan untuk di sini melihat igrang. Dan tadi kita melihat orang begitu rame, participasi luar biasa. Mau kamu tahun ini menjadi puncak yang sangat menyenangkan dan pasti rame banget. Pasti rame banget. Tahun depan datang ke Semarang lagi. Pastinya. Terima kasih Pak Kasturi. Terima kasih. Dan akhirnya saya Yogi Widianto. Saya Renita Sariadriat. Juga Pak Kasturi undur diri. Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Terima kasih.